Hi guys, Assalamualaikum So, saya hari ini mau makan di luar sama anak-anak mau breakfast, tapi ini udah jam 8 lebih so, saya mau cepet-cepet, tapi saya mau nunjukin dulu ke kalian ini adalah video saya yang saya janji sama kalian ingin memakai bahasa Indonesia membuat vlog selama 24 jam ya guys jadi ini, sekalian saya mau nunjukin ini adalah logo apa namanya, logo sticker untuk sambal crispy saya ya original recipe by cantik van empel, ini yang dulu logonya ini nah, ini tuh yang dulu logonya gini guys tapi saya mau ganti yang seperti ini ya dan ini untuk agent di Melaka dia ambil terus 2 set karena 1 setnya itu 27 pack dia ambil 2 set, ini dia udah ke 4 kalinya repeat order dan ini yang untuk kayak mau order 2 atau 3 gitu insyaallah besok saya mau postage dan saya mau langsung siap-siap dan saya akan mandi menggunakan mandian favorite saya yaitu Scarlett guys, kalian inget gak ya waktu bulan lalu yang saya review itu udah tinggal segini guys tinggal segini tuh karena saya awet-awet banget saya gak mandi setiap hari pake ini tapi body lotion dan scrubnya juga udah sisa separuh ya guys tapi jangan sedih karena tadi malam saya mendapat lagi paket dari Scarlett yaitu sabun mandiannya langsung 3 aroma guys tadaaa jadi sekarang saya udah gak usah hemat-hemat lagi setiap hari saya udah boleh mandi pake sabun dari Scarlett kesukaan saya oke walaupun saya belum buka tapi saya dapet testernya guys jadi saya udah bisa langsung cium aromanya nih ya testernya dan saya sudah menobatkan aroma versi-versi aroma menurut saya ya kalau yang ungu ini saya akan pake disaat saya lagi bad mood atau saya lagi gak ada mood untuk menaikan mood saya akan pake wangian yang charming ini ya yang ungu karena menurut saya wanginya itu bisa langsung kayak bikin mood booster gitu loh guys kayak menaikan mood kayak langsung bisa bikin kita jadi langsung happy oke dan kalau untuk yang jolly ini ya kalian bisa liat ya apa bubble-bubble di dalamnya tuh memang full ya banyak banget nah ini saya akan pake kalau disaat saya lagi capek saya lelah saya sedih saya akan pake ini karena wanginya dia itu bener-bener ya Allah menenangkan bikin kita tuh jadi positive thinking lagi ah enak banget ya pokoknya yang ini ya dan kalau yang kuning yang fresh nih saya akan pake disaat saya lagi capek kayak saya lagi banyak orderan nih bikin sambal atau kayak lagi abis terjemput anak sekolah itu kan pasti kayak capek lelah saya akan pake ini ini tuh kayak langsung menenangkan gitu oke guys so jangan tunggu lama-lama saya mau langsung pake salah satu dari yang saya dapet ini karena kacat-kacat sama amat udah tunggu kita mau breakfast so saya mau mandi dulu scarlet nanti di video abis ini saya akan jelasin ya saya akan mengingatkan lagi kepada kalian apa aja sih kandungan yang terdapat di sabun scarlet ini oke guys saya mau mandi dulu bye oke guys ini ialah sabun scarlet yang saya baru dapet ya brightening shower scrub dari tiga varian ini tiga aroma ini semua tiga-tiganya saya suka saya gak boleh pilih salah satu karena tiga-tiganya itu menurut saya mempunyai bau dan ciri khas masing-masing pokoknya intinya dari varian apapun bau dia tuh long lasting apalagi kalau kalian pake sekalian mau body lotionnya itu tuh ngalah-ngalahin parfum so guys saya mau nunjukin ya untuk teksturnya kalian bisa lihat dia full banget sama buliran-buliran scrub tapi kalian jangan khawatir ini jenis buliran yang sangat halus jadi kalau kita pake gak akan membuat kita sakit badan dan yang pastinya semua produk Scarlett sudah BPOM oke guys udah di dalam mobil sekarang kita mau pergi cari sarapan tapi tuh ini udah late banget udah telat banget udah jam 9 udah jam 9 gitu mudah-mudahan masih nemu sarapan ya soalnya tadi gak bisa nahan banget pas mandi pake sabun dari Scarlett tuh kayak kayak gak pengen udahan guys suanginya tuh oh my god dan sekarang tuh saya bener-bener gak pake parfum tapi saya tuh bener-bener kayak bisa nyium bau bau badan saya gitu loh jadi tuh kayak wanginya tuh pake banget emang sampe sampe kayaknya tuh nempel gitu loh ke baju sama kerudung oke guys so kita sekarang mau terus cari makanan cari sarapan dan saya tetap akan menggunakan bahasa Indonesia selama 24 jam let's go ayo jalan kita cari makanan mudah-mudahan masih ada yang jual untuk sarapan ya soalnya ini tuh kayak udah kelewat pagi gitu nah ada ketemu nih guys jualan nasi lemak tapi nasi lemaknya nih nasi lemak yang saya gak pernah nemu ini kayaknya memang dia baru juga dijualan disitu nah kayak gini nih guys nasi lemaknya tuh kayak dibungkus sama telur dadar sebenernya yang kayak gini saya udah pernah kayak ngeliat sih kayak di instagram atau tiktok gitu ya tapi untuk full makannya belum kayaknya enak banget deh gak sabar oke yang ini saya pilih sambal kerang dan let's go kita cobain oke guys udah siap makanannya inget ya hari ini vlog 24 jam saya ngomong pake bahasa Indonesia kecuali kaca-kaca-kaca-kaca tetap caca-melayu so yang ini Ahmad punya guys saya gak minta sambal jadi ada telur dengan ayam goreng ini first time saya makan nasi lemak yang dibungkus telur tapi sebenarnya udah udah kayak pernah tahu gitu kayak udah kayak udah ngeliat gitu loh guys tapi belum pernah nyoba aja oke gak saya ngomong bahasa Indonesia belum nyoba aja guys Ahmad dulu ya Ahmad sini nih Ahmad guys nak tengok Ahmad coba coba nasi lemak telur nih alamak cakap melayu kan Ahmad takpelah kalau sama Ahmad kita cakap melayu ya guys tapi kalau sama apa sama video sama guys saya bakal ngomong bahasa Indonesia nih sayang try dulu sayang tuh guys nak tengok cepat katanya wah ada telurnya bismillahirrahmanirrahim sedaknya bau oke sekarang Kak Caca nah ya untuk saya sama Caca itu wow wow pakai sambal kerang jadi disitu lauknya tadi ada rendang daging ayam goreng sama sambal kerang saya minta sambal kerang aja biar apa seneng makannya biar memudahkan makan oke Kak Caca baca doa umi udah telan air liur nih macam mana Kak sedap bismillahirrahmanirrahim siap timun dengan kerang tapi ini jenis sambal yang manis guys kalau di Malaysia itu sambal nasi lemaknya identik memang manis ya teman-teman ya tapi kadang saya pernah ada ada ketemu ada ketemu sambal nasi lemak yang gak begitu manis dan itu saya suka banget hmm 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 ini sebenarnya antara antara suka enak atau lapar sebenarnya soalnya udah jam 9 guys sekarang tuh udah jam 9 guys udah setengah 10 udah jam 9.35 tempat rumah dan emang lapar banget nih Kak lapar lapar yuk hmm 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 tadi sepanjang jalan cari adik cepat deh nyam-nyam cari yang itu tak ada guys cari apa eh ya Allah cekam lagi lagi cari yang jualan kue tuh udah gak ada guys yang Ahmad punya kita mau tuang ke tempat kita ya tumpah tumpah sebab Ahmad eh soalnya Ahmad makannya gak begitu banyak jadi kita ambil sedikit untuk Umi dan Kak Caca hmm enak banget guys serius untuk warga Keluang kalian harus coba ini tuh tadi ada di eee depannya eh di sebelahnya bengkel-bengkel di batu empat hai dek cepat dek ada di depan bengkel batu empat ayam ayam adik pegang ya nih pegang ayam ini ayam tak panas mida tiup iya udah nih misuap nih ayamnya seder ayam goreng jadi penuh lagi guys yang punya Umi sama Kak Caca ayo deh nyam-nyam-nyam gitu dek nyam-nyam 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 tadi mau nyari kue tuh kayak udah gak udah gak nemu guys apa gara-gara udah kesiangan kali ya oke udah kesiangan jadi nemu kue tuh kayak udah gak ini oke so Umi sama Kak Caca mau ngabisin dulu nasi lemak di bungkus telur ini nanti kita lanjut lagi pas cari apa kek gitu minuman atau snack gitu oke guys so stay tune tuh guys Kak Caca lagi beli air coklat dia kepengen minum air coklat katanya udah kenyang makan oke oke coklat dah ada kita minum dulu air coklat habis beli air Ahmad minta jajan ya begitulah kalo jalan bawa anak-anak guys kacaca untung ada kacaca kacaca turun lagi beli jajan tuh ya Ahmad Ahmad nah snack ya nanti coklat adik itu sedap tak ice coklatnya sedap sedap oke guys udah ada di mobil jadi tadi jajan habis berapa Kak 5 ringgit jadi kira-kira 16 ribu 16 ribu coba lihat snacknya adik 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 snacknya mana dek tapi yang mahal popcorn nih ya popcornnya berapa nih guys 2 ringgit beli popcorn ini 7 ribu rupiah ini favorit Ahmad Mimin tadi popcornnya pun ada yang kecil tuh kan kacang Umi tak beli sorry guys ini juga Ahmad ini Umi ini Umi suka ini ini pasti isinya kayak cuman berapa biji doang ini adik juga adik adik di nak buka snacknya tak nah apa-apa dulu amat masih lanjut makan nasi lemaknya guys adik pilih satu dulu nak ya mana Umi nak nih ini kesuka nuni amin ya Allah guys korang lihat isi kalian lihat isinya deh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 guys ini 50 cent ini 50 cent tadi kau tersilap nih isinya 9 biji hmmm green tea snack sedap adik mau buka snacknya mana yaudah popcorn lah barang kakak dulu popcorn ya enggak emangnya ini ya ini ya iya oke iya 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 Perfume kakak baru sama Perfume Perfume? nanti belilah eh bunyi apa tu nih ni adik ini memang kesuka nanat ni pegang tak nak jatuh tak nak tumpah duduk duduk tu popcorn rasa susu dikuat oke guys kita sudahi vlognya disini karena durasinya udah lama ya sebenernya masih pengen ngobrol-ngobrol tapi yaudahlah so itu dia vlog seharian saya pakai bahasa Indonesia jangan lupa untuk tekan like, komen, subscribe share video saya agar video saya lagi berkembang jangan lupa yang kalian mau senantiasa full seharian wangi kalian cobain scarlet yang banyak di variannya tapi yang saya paling suka itu yang coffee sama yang warna peach dengan ungu itu memang saya suka karena ya itu yang saya bilang saya punya banyak varian untuk saya kondisikan sama keadaan saya kayak kalau lagi bad mood saya akan pakai warna apa kalau kayak lagi males nih kayak saya tahu nih saya banyak orderan cake saya lagi ada orderan cake gitu-gitu tapi saya kayak lagi gak ada mood saya akan pakai yang warna ungu itu tuh kayak bisa apa namanya munculin mood saya kayak mood boster saya dan kalau saya lagi capek kayak lagi banyak kerjaan kayak kemarin tuh saya lagi full banyak kerjaan yang saya bikin cake udah kayak gitu bikin sambal garing dan itu capeknya minta ampun saya akan mandi pakai yang peach yang warnanya kayak agak-agak oran atau pink itu itu tuh kayak langsung bikin relax tenang walaupun kaki saya kram-kram karena saya full berdiri bikin orderan tapi itu kayak tenang gitu guys dan kalau kalian mau hari kalian ceria kayak happy banget itu kalian pakai yang warna kuning jadi memang kalian harus coba dan harganya juga gak mahal di Shopee Malaysia udah banyak jual silahkan dicoba ya jadi sabun mandinya aja tuh bisa bikin wangi tuh long lasting apalagi kalian campur body lotionnya oke guys saya udah banyak banget ngomong so kalau kalian suka sama vlog saya ngomong bahasa Indonesia kalian boleh komen and thank you for watching Assalamualaikum 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 Assalamualaikum